Hal yang dikarenakan di bulan September biasanya sangat minim kaitannya mengenai sentimen positif. Dan juga kita melihat bahwa bulan September para investor cenderung wait and see kaitannya terkait mengenai riset di kuartal 2, terutama dari sisi GDP dan juga kaitannya mengenai performa dari emitter-emitter tersebut, yaitu kaitannya mengenai kuartal 3 riset. Karena di bulan September itu kuartal 2 sudah keluar di bulan Agustus, tapi masih wait and see di kuartal 3. Dan biasanya di bulan September itu banyak sentimen negatif yang bermunculan. Salah satunya di tahun 2021 ini adalah kaitannya mengenai Evergrande dan juga kaitannya mengenai isu tapering. And that's why tidak heran, biasanya di bulan September karena minim sentimen positif. Biasanya di bulan September itu IHSG ataupun bursa dunia secara umum mengalami perlukan cukup signifikan, sehingga banyak yang bilang, wake me up when September end. Dan kita akan mulai lagi di bulan Oktober dengan strategi namanya Helium Strategy. Dimana biasanya di bulan Oktober sampai pengujung tahun, biasanya secara statistik kemungkinan besar akan berada di zona positif. Nah ini langsung aja nih saya tanyakan, kenapa sih Septembernya ini sering merah? Tadi udah dijawab dan Oktobernya ini justru banyak banget nih yang hijau-ijau nih. Mas Bernard? Yes, jadi kita bisa melihat di bulan Oktober tahun 2021 ini terutama, kita melihat bahwa saat ini kepastian mengenai COVID-19 Indonesia udah semakin cerah. Dimana kita melihat kasus COVID-19 Indonesia yang mana di kuartal 3 kemarin, yang sempat melonjak hingga lebih dari 20 ribu kasus baru perharinya. Saat ini udah terkendali, dimana new cases-nya adalah di angka 2 ribu, sampai 3 ribu new cases perharinya bahkan sempat di bawah 2 ribu. Hal ini menambahkan sentimen positif untuk market Indonesia, dimana Indonesia sudah mampu mengendalikan COVID-19. Dan dengan COVID-19 yang terkendali ini, diharapkan pertumbuhan ekonomi Indonesia akan bisa berlangsung seperti sebelum di COVID level, dan bisa dapat dilakukan secara lebih cepat. Apalagi saat ini kita bisa melihat bahwa PPKM sudah mulai direlaksasi, yang sebelumnya level 4, level 3. Saat ini kita udah bisa namanya melakukan kegiatan aktivitas kebelanjaan di mal-mal, kemudian mobil-mobil juga sudah mulai ramin di jalan Jakarta, kemudian penerbangan sudah lebih relaksasi, sehingga perputaran uang dan perputaran ekonomi di Indonesia akan lebih cepat. Dan ini menimbulkan sentimen yang positif terhadap ekonomi di Indonesia. Apalagi saat ini didukung oleh komoditi boom, dimana krisis energi di China dan Eropa mengibatkan harga komoditi, seperti coal, mengalami kenaikan cukup signifikan, selain CPO dan emiten-emiten lainnya. Nah oleh karena itu, Indonesia merupakan negara komoditas, akan berdampak cukup positif, dimana emiten-emiten komoditasnya akan mengalami peningkatan hasi revenue dan juga earnings. Dan selain itu, kita juga bisa melihat pendapatan dari pekerja-pekerja komoditas juga meningkat. Sehingga mereka bisa expand, daya beli mereka meningkat untuk melakukan pembelian di consumer retail, atau barang-barang consumer goods, sehingga pertumbuhan ekonomi di Indonesia akan semakin signifikan. Mulai dari yang pertama nih, pertanyaannya adalah kalau dilihat-lihat sekarang tuh asing banyak borong B-caps begitu. Ini pertanda apa sebenarnya, Mas Benat? Jadi begini, mengapa investor asing cenderung melakukan akumulasi saham-saham perbankan? Karena mereka melihat bahwa akibat COVID-19 yang terus melayak peluruhan di Indonesia, yang mana KCC telah dibawa 3.000 atau 2.000 new cases perharinya, tentu saja ini mengibatkan para investor asing cenderung optimis terhadap pertumbuhan ekonomi atau ekonomi recovery yang akan terjadi di Indonesia pasca pandemi COVID-19. Selain itu, pernyataan Bapak Joko Widodo yang menyatakan atau mengindikasikan bahwa tahun depan akan ada di era endemi, ini membuat para investor yakin bahwa level pre-COVID akan segera terjadi di Indonesia. Sehingga itu saja ini mengibatkan untuk masuk ke Indonesia. Dan itu saja ketika investor asing masuk ke Indonesia, terutama yang melalui fund fund atau ETF, yang memiliki weighting paling besar di MSCI Index dan lain sebagainya, adalah saham-saham perbankan. Dan perbankan merupakan indikator perekonomian di Indonesia. Mengapa? Karena saat ini pertumbuhan ekonomi di Indonesia dimaksimalkan atau majority berasal dari kredit. Oleh karena tidak menghirankan, sektor perbankan adalah sektor yang paling dilirik untuk saat ini. Baik. Kita beralih ke pertanyaan kedua dan ketiga. Kita jawab langsung saja ya, Mas Bernard. Karena masih terkait dengan kol atau batubara. Nah ini pertanyaannya adalah harga batubara lagi gila banget gitu. Efeknya ke IHSG itu besar nggak sih? Dan sekaligus rekomendasinya nih, Mas Bernard. Oke. Untuk batubara kita bisa melihat bahwa saat ini harga batubara telah mencapai level tinggi di angka 210 USD per tahunnya. Dan maksimal banyak analis memperkirakan harga batubara ini bisa mencapai 250 USD per tahunnya. Dan ini diakibatkan karena energi yang terjadi di China dan berbagai belahan dunia lainnya, seperti Inggris dan Eropa. Yang mengibatkan demand dari batubara ini meningkat cukup signifikan. Nah ini sangat menguntungkan perusahaan-perusahaan batubara Indonesia dan juga perekonomi Indonesia yang mana sangat tertunjang akibat dari kenaikan harga komoditas ini sebagai proxy to commodity. Oleh karena itu saat ini saham-saham komoditas masih sangat menarik untuk kita koleksi. Terutama yang memiliki upside masih tinggi. Saat ini Soekor Sekuritas masih merekomendasikan dua saham yang memiliki upside cukup tinggi. Yang pertama adalah PT BA atau PT Bukit Asam yang mana di kuartal duanya mengalami peningkatan cukup signifikan dibanding kuartal satu lebih dari 100% dan Soekor Sekuritas menargetkan di angka 3.200. Dan United Tractor yang mencetak peningkatan penjualan alat berat akibat dari kenaikan harga komoditas plus kenaikan dari revenue dari penambangan batubaranya. Kita targetkan United Tractor di harga 30.000 per lembar sahamnya sehingga upside-nya masih di kisah area sekitar 20%. Untuk emiten-nya dan juga sektornya ada perbankan, properti, dan juga otomotif. Nah, ini pertanyaan kedua nih yang diberikan oleh sobat cuan kita. Emiten-emiten B-Caps LQ45 nih yang bisa jadi bocoran nih dari Mas Bernard buat sobat cuan kita ini. Emiten-nya apa aja nih Mas Bernard? Oke, untuk LQ45 yang menarik tentu saja yang pertama kita tadi saya sudah sebutkan di sektor perbankan yang ada BBN, BBTN. Kemudian untuk di sektor kaitannya mengenai otomotif pada asa internasional, tetapi jangan lupa ada sektor lainnya yang telah saya sebutkan tadi terkait mengenai harga kol, yaitu sektor mining atau batubara. Di mana kita untuk batubara kita sangat bulis dengan PTBA dengan target di angka Rp3.200 dan unit detector di angka Rp30.000 dan yang masih legat, yang masih belum bergerak adalah di sektor-sektor kaitannya mengenai electric vehicle yaitu kaitannya mengenai nickel. Yang mana Hantam menjadi leading di situ dan saat ini harganya masih cukup murah ya di kisah harga Rp2.300an. Sehingga upsetnya untuk Hantam saat ini masih menarik untuk kita simak walaupun biasanya gerakannya sedikit lebih terlambat dibandingkan saham-saham batubara ataupun saham-saham berbankan dan properti ketika bulan Oktober dimulai menggunakan strategi Halloween. Seperti itu Mas Daniel. Baik. Mas Bernard, satu pertanyaan terakhir ini. Setelah emiten-emiten batubara atau sektor energi, subsektor batubara atau komoditas lah ya kalau kita bisa lihat secara keseluruhan. Ini sektor apa lagi nih yang akan manggung nih di kuartal keempat dan juga target IHSG hingga akhir tahun nih dari Mas Bernard seperti apa? Oke. Saya tegaskan lagi bahwa tadi selain batubara yang mana akan mencuat selain batubara adalah sektor-sektor kaitannya mengenai penggerak indeks atau IHSG adalah sektor perbankan dan akan dilanjutkan oleh sektor-sektor properti dan juga konstruksi. Biasanya akan menyusul di air tahun. Sehingga buat teman-teman yang ketikaan sektor batubara boleh masuk tetapi kurangi porsinya karena harganya sudah terlalu tinggi sehingga teman-teman bisa halikan ke sektor perbankan yang cukup legat BNI-BDN kemudian ke sektor properti yang masih belum banyak bergerak seperti SMA, CTRA maupun sektor konstruksi terutama yang masih cukup lambat bergerak yaitu was kita. Dan setelah teman-teman bisa melakukan portfolio atau money management di sektor-sektor tersebut kita juga bisa lakukan akumulasi di saham-saham yang masih belum banyak bergerak seperti saham-saham kaitannya material atau active vehicle seperti Antam dan juga Timah di mana Antam dari suksesibilitas menarketkan di angka 3.900 dan juga TINS atau Timah di kisahan area 2.350 dan kami masih optimis di tahun 2021 ini ketika ekonomi recover akibat COVID-19 yang melandai sehingga pre-ekonomian kembali dibuka seperti sedia kalah dan diharapkan bisa seperti pre-COVID level kita harapkan IHSG bisa naik di kisahan area 6.600 sampai 6.800 sehingga ini bisa menimbulkan euforia di kalangan para investor sehingga pesan terakhir saya pada malam hari ini jangan lupa kita menuju Halloween kita gunakan Halloween strategi dan perhatikan sektor-sektor yang telah saya sampaikan tadi di acara Invest bareng CNBC Indonesia jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store untuk terus mengikuti informasi dan berita terkini terkait ekonomi dan juga bisnis selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih.